Halo Sobat Traveler, seneng banget bisa menjumpai kalian lagi nih. Pada kesempatan ini, kembali gue akan mereview sebuah hotel di Singapura, namanya Hotel 81 Dixon. Untuk detailnya, tonton terus sampai selesai ya. Hotel ini lokasinya deket banget dengan stasiun MRT Rocor. Sobat Traveler tinggal keluar ke jalan Perak, menyusuri jalan seperti ini. Di perempatan jalan, kita akan ketemu dengan Bismillah Briyani Restoran. Masih jalan lurus lagi, kurang lebih 60 meter aja. Kita akan bertemu dengan bangunan gereja, namanya Church of the Light. Ini merupakan patokan untuk Sobat Traveler belok kanan di jalan Dixon. Nah, sekali belok kanan, langsung kelihatan tuh pelangnya yang warna hijau di sebelah kanan, Hotel 81 Dixon. Deket banget kan? Cuma jalan 2 menit dari MRT Station Rocor. Ini dia tampak luar dari bangunan hotelnya. Kita udah sampe deh di depan hotelnya. Yap, betul ya, Hotel 81. Jangan sampe Sobat Traveler salah masuk, karena banyak banget hotel yang mirip-mirip di daerah sini. Karena ini merupakan budget hotel, jadi nggak ada bellboy-nya ya. Sobat Traveler langsung aja menuju meja resepsionis untuk melakukan proses check-in. Siapkan voucher hotelnya, paspor, dan juga Singapore e-arrival card. Kesan pertama, terhadap hotel ini cukup oke, resepsionisnya cukup ramah, lobby-nya juga cukup luas, bersih, dan dekorasinya cukup atraktif. Juga ada fasilitas 2 buah elevator atau lift, jadi gue nggak perlu nantri lama untuk naik ke lantai 4, lantai di mana kamar gue berada. Yo, sama-sama Sobat Traveler, kita langsung menuju kamarnya, dan kita lihat seperti apa situasi dan bentuk kamar di Hotel 81 Dixon, Singapur ini. Kuncinya masih manual, dan perlu dicolokin seperti ini untuk menghidupkan electricity-nya ya. Welcome to my room! Nah, kalau dibandingin dengan Hotel 81 Chinatown yang udah gue review sebelumnya, ini sih ukurannya lebih luas ya. Tampak lebih ada space untuk kita bergerak di sisi kiri, kanan, dan depan kasurnya. Perbedaan yang paling signifikan dan gue suka adalah, kamar ini memiliki sebuah jendela. Ukurannya juga luas ya, jadi begitu dibuka, suasananya langsung lebih nyaman, karena pencahayaan dari luar. Kita bisa lihat juga tuh situasi jalanan di depan hotel ini. Jadi, suasana di dalam kamar tuh nggak sumpek gitu. Tepat di samping jendela ada sebuah lemari kecil, lumayan lah untuk taruh-taruh baju dan koper, walaupun agak somplak gitu interior dalemnya. Hmm, sebenarnya hotel ini udah lumayan oke, udaranya juga nyaman, nggak bawa pengap, nggak ada bawa-bawa menyengat gitu ya. Cuma, lantainya dan pojokan-pojokan furniturnya tuh agak berdebu. Hal ini aja sih yang sebaiknya dijadikan perhatian lebih lagi oleh manajemen hotel ya. Kalau mengenai fasilitas sih, untuk sekelas budget hotel, ini udah oke banget dan lengkap banget. Semua fasilitas yang kita butuhkan, untuk kenyamanan selama menginap, udah ada. Sekarang kita langsung ngecek kondisi kamar mandinya. Sekali buka, syukur Alhamdulillah cukup bersih ya, dan nggak ada bau-bau menyengat. Itu sih buat gue merupakan hal yang penting banget. Ada sebuah cermin dan wash tafel. Juga di sampingnya ada toilet duduk, sayangnya nggak ada semprotan ya, kurang afdol sebenarnya buat kita orang Indonesia. Cuma disediain tisu seperti ini nih. Dan di atasnya ada rak untuk meletakkan 2 handuk bersih. Untuk showernya ada air dingin dan air panas. Semuanya dapat berjalan dengan baik, dan gue suka banget dengan water pressure-nya. Itu tekanannya kenceng banget, jadi asik buat mandi. Di depan kamar mandi ada gantungan baju seperti ini, dan AC-nya juga oke, cukup dingin, nggak ada masalah. Oh iya, satu hal lagi, kamar ini juga memiliki sebuah LCD TV, ukurannya kalau nggak salah 24 inch. Walaupun belum smart TV, tapi lumayanlah ada beberapa channel yang bisa kita tonton sambil istirahat di dalam kamar. Nah, semoga review gue kali ini bisa memberikan gambaran untuk sobat traveler yang mau jalan-jalan ke Singapura nih. Untuk harga kamarnya, kemarin gue dapet 1,2 juta per malam, tapi harga bisa berbeda-beda ya. Jadi untuk pastinya, sobat traveler silahkan cek lagi. Oke, thank you for watching, and happy traveling, happy people!